Terima kasih para sahabat, kawan semua ini ya, dari media juga lengkap di sini, saya ingin beritahukan kepada Alayak, kepada para Mumpoto, semua kepada pecinta Persif ya. Hari ini memang kita prihatin ya. Sampai sore ya, bertemu dengan Pak Kapolres ya, menampangi Pak Teddy juga, dalam juga kesana ya. Ngobrol panjang lebar, salut lah Pak Kapolres pun juga, tadinya mengharapkan, semua juga mengharapkan Pak Persif bisa-bisa main di sini ya. Tapi karena situasi begini ya Pak Kapolres, ya kalau mungkin pihak telepon juga enak, jadi walaupun gimana akrabnya, mungkin harus lebih jelas, detail kemarin. Kalau Pak Kapolres siap saja, apapun. Jadi kan ada aturan, situasi seperti begini, belum ada, send dari Pak Kapolres. Akhirnya saya disarankan untuk bertemu dengan Pak Kapolres. Saya dengan sepri, saya telepon-telepon, sudah dikasih waktu, nanti saja ke Polda gitu. Tadi saya setengah sembilan kurang, saya sudah di Polda ya, jadi hampir jam sebelas Pak Kapolres, belum kembali ke kantor. Saya koordinasi lagi, nyari-nyari-nyari, ya Pak Kapolres tadi ada di DPR ya, di provinsi. Mungkin memberikan waktu untuk bertemu dengan saya, tadi ada Pak Kasdam juga, Pak Kapolres, para asisten, para direkturnya dari Polda ya. Tadi saya ngobrol, sudah enak-enak-enak lah, ngalergi do, akhirnya juga dipanggil salah satu asistennya gitu ya, Arohobnya, beritahu saya bagaimana, tadi yang direndingkan. Aduh Pak katanya, nggak bisa Pak, mungkin, kenapa gitu, ditanya ya, kan ini orang puluhan ribu gitu. Jadi saya tadi sudah siap untuk tidak ada penonton maksudnya, ya yang dipanggil, ya tadi akhirnya, ya tidak ada kesiapan karena situasi seperti ini. Saya juga menghormati Pak Kapolres pun juga sangat sayang kepada PERSI, bila saya tahu ya, jadi saya tidak harus saling menyalahkan, karena yang disalahkan situasi seperti ini, ya situasinya seperti ini di Bandung, Melidah Jakarta, apalagi Bandung. Jadi tidak kondusif lah, ini karena masalah nasional ya, gitu. Nah ini nih, ini yang saya juga nyesek juga ya. Tadi sampai saya kebingungan, kalau kita di WO, ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Saya berjuang, kalau sampai di WO ini sejarah gitu kan. Versi beli Bandung, tidak diizinkan main sampai di WO. Akhirnya kita ngobrol dengan Pak Kapolda, ya saya telepon Iwan Budianto ya, ketua PSSI sekarang. Langsung Pak Kapolda juga bicara, akhirnya jadwal di Unur. Jadi jadwal di Unur, ditunda dulu pertandingan. Dan yakin, saya nanya, pokoknya saya jangan sampai ada WO, tidak ada. Itu karena ini situasinya bukan masalah persib yang tidak siap. Kalau persibnya tanpa penonton pun juga sudah siap. Terima kasih.